Kami larut-larut kecil, teman dari renung-renung. Terima kasih kerana menonton! Alhamdulillah, saya saat ini berada di tempat yang paling mulia, tempat yang sangat utama, tempat yang suci di rumah Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya rumah ibadah yang Allah letakkan pertama kali di muka bumi adalah di lembah baka yang penuh keberkahan, Dan petunjuk bagi alam semesta. Allah SWT menganugerahkan kemuliaan utama kepada umat manusia dengan menggambarkan ketundukan yang paling awal untuk selalu terhubung kepada Allah SWT. Kami baru saja melaksanakan sebuah prosesi umroh bersama dengan jemaah yang sangat luar biasa. Umroh, suatu akar kata dengan kata umur, dengan kata ma'amur. Kata umroh terkait tentu dengan umur, di mana melalui ibadah umroh ini, Ada peristiwa dalam kehidupan kita yang insyaAllah berubah secara luar biasa, Menjadi hal yang berkualitas. Dalam istilah bahasa Arab, untuk menunjukkan usia seseorang, Ada dua istilah, ada kata umur, ada kata sinun. Kata umur menunjukkan kualitas kehidupan, Kata sinun menunjukkan lamaknya tulul hayati fid dunia, Lamaknya kehidupan di dunia. Tetapi bahwa mungkin saja kita hidup tidak lama di dunia ini, Tapi memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dan istilah ketiga, atau kata ma'amur, Menunjukkan keberkahan, kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma ya'muru masajidallah man'amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah Allah, masjid Allah, Tidak lain adalah orang-orang yang beriman pada Allah. Dan hari akhir. Ini menggambarkan bahwa melalui ibadah umroh ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin, Kita merefleksikan kembali kehidupan kita, Merubah kehidupan kita, Menjadikan waktu-waktu dalam kehidupan kita, Ini memiliki waktu yang sangat berkualitas. Sehingga sekirapun kita tidak terlalu lama dalam kehidupan ini, Dalam kehidupan dunia, Tetapi kualitas kehidupan kita, Akan berubah secara luar biasa. Dan itu nanti kita akan saksikan, Tentu dalam kehidupan kita berikutnya. Penuh dengan makna yang ada. Bagaimana ketika kita tawaf selama tujuh putaran mengelilingi ka'bah, Kita membersihkan tujuh hal-hal buruk dari diri kita, Dan memasukkan tujuh hal-hal yang baik. Kita mengganti pakaian keseharian kita, Dengan pakaian ikhram, Pakaian kesucian, Pakaian yang Allah inginkan kita melepaskan seluruh, Jabatan sosial kita dalam kehidupan dunia ini, Dan hanya menggantikan dengan pakaian ketakwaan, Dan pakaian ketakwaan itu adalah sebaik-baik pakaian. Kemudian kita melaksanakan sa'i, Dari sofa dan marwah, Para ulama-ulama Irfan dan Tasawuf menggambarkan sebuah prosesi, Di mana kita berada di antara khauf dan roca, Dalam hubungan kita dengan Allah SWT, Antara rasa takut dan harapan. Allah menggambarkan itu dua hal yang harus ada dalam proses kehidupan kita, Khauf dan roca ini. Dan kemudian kita di ujung dari ibadah umroh itu, Kita memotong rambut kita taksir atau tahalul, Yaitu melepaskan mahkota yang selama ini kita anggap dan muliakan, Menjadi hanya berada dalam wilayah ilahiyah, Hanya berada dalam wilayah tauhid, Tidak ada apapun yang kita agungkan, Kita besarkan kecuali hanya Allah SWT. Kita adalah hamba yang fakir, miskin, mustaqim, Dan kita melalui ibadah umroh ini disadarkan kembali, Bahwa hakikat pemilik sesungguhnya dari alam semesta ini, Bahkan dari apa yang ada pada diri kita, Tidak lain adalah Allah SWT. Saya doakan semua pemirsa, saudara-saudara, Allah berikan kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah umroh, Ibadah haji, Allahumma rizukna hajjah baytikal haram, Fi aami haza wa fi kulli aami ma'abqaitana, Fi yusri minka wa afiatin wa sa'atin rizkina, Wala tukhlina mintilka almawakifil karima, Wal mashahidi syarifah, Wa ziyarata kabri nabiyika, Salawatuka alaihi wa alaihi wa fi jamii hawaiji dunia, Wal akhira faqul lana, Allahumma ina nasaluka fima taqdi wa taqadiru min al-amril mahtum, Fi leilatil qadar, Min al-qadai al-lazhi la yuraddu wa la yubaddal, An taktubana min hujaj biytikal haram, Al-mabruru hajjuhum, Al-mashkuru sa'yuhum, Al-maghfuru zunubuhum, Al-mukafari anhum sayyatuhum, Wajal fima taqdi wa taqadiru an tutila umrina, Watuasi adayna rizkina, Watuaddi anna amana tina wa adayna, Amin ya Rabbal Alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.